Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya guys Amin Dan kali ini, ini spesial banget ya guys Gue baru beli mainan baru aku nih guys Dari yang dulu-dulu, ini yang terbaru gue beli guys Ini mainan aku yang terbaru Jadi buat kalian yang penasaran dengan isinya apa Kalian bisa subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasinya Oke, kita lanjut untuk unboxing mainan baru aku nih guys Pokoknya ini adalah mainan yang terbaru ya Buat aku Gitu guys Ini adalah kompresor ini guys Jadi kompresor ini, itu oil-less ya Jadi tanpa oli guys Yang kemarin gue beli itu kompresornya masih dengan oli Dan putaran RPM-nya itu kisaran 2800-an ya Jadi sangat bising sekali Dan ini kalau gak salah ini di 1300 RPM-an guys Jadi di bawahnya lah ya Ini juga sudah oil-less, jadi tanpa oli guys Oke, gak usah pake lama lah ya Kita langsung unboxing aja Kalau betul banget ini baru dateng guys Barangnya guys Ini gue pesen sebelum lebaran guys Kalau gak salah tanggal 24 gue pesen Dan sekarang kalau gak salah tanggal 28 atau 29 ini baru sampai guys ya Dikarenakan ya pastinya overload atau mengalami kendala bersama Hari Raya Idul Fitri ya guys ya Oke guys, kali ini Untuk kompresornya adalah dari Molar ya guys Molar Profesional ini guys Dan ini gue beli di Klaten, Jawa Timur guys ya Sebenernya sih Ih, Klaten masih Jawa Tengah Klaten, Jawa Tengah Dan ini sih gue mau ngambil kesana Cuma kemarin ya Tentang oleh lebaran daripada pergi jauh-jauh Yaudah, gue langsung aja check out Biar dikirim sampai ke rumah ini guys ya Oke, jadi kita mulai aja untuk unboxing Gak usah pake lama Gak usah banyak bahasa bersih Yang penting kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya guys ya Oke, ini untuk packing-nya Menurut gue mantap ya Jadi ujung atasnya Itu dikasih pengaman ya Ini bukan bubble wrap Tapi ini kayak kardus Tapi lembut Ini guys ya Nah, ini Nah, ini ada bubble wrap-nya guys ya Terus ini ada Pokoknya pengaman-pengaman Banyak banget guys Nah, ini kalau ngekasannya Yang buat tempat stripping Atau stiker online Kalau beli itu pasti dikasih seperti ini Biar posisi stikernya itu gulung Jadi gak nakuk-nakuk guys ya Lumayan oke banget guys Double kanan-kiri cuy Nah, ini dia Pokoknya ini mantep banget Ini recommended banget ya Ini sellernya guys ya Gue kemarin Waktu check out ini Gue nyarinya yang harga sejutaan Dan akhirnya nemu juga guys Harga sejutaan itu Udah dapet kompresor yang oil-less Tanpa oli cuy Terus ini untuk plastiknya Jadi untuk kompresornya sendiri Kalau dari sana itu udah dibuka Terus waktu pembungkusannya Ini sengaja dilepas ya Gak dimasukin lagi Karena ini sudah bener-bener Menurut gue over banget ini Untuk packing-nya itu Mantep banget guys Gak usah diraguin lagi cuy Terus ini ada buku-buku manual ya Dari Molar ini cuy Ini kalau gak salah dapet garansi atau enggak nih guys Ada cuy ya Seperti ini sih Dari Molar pokoknya nih cuy ya Terus ini guys Ini ada buku-buku pandu aja juga ini cuy Mantep banget nih guys Terus ini ada filter ya Ini filter udaranya cuy Kita coba buka guys Nah ini filter udaranya menurut gue ya Mantep banget guys Seperti filter motor pada umumnya cuy ya Mantep banget ini guys Kalau gak salah gue waktu kemarin Yang ambil kompresor yang Orion itu gak seperti ini guys Beneran kan kayak busa biasa Kalau gak salah seperti ini juga masih rampetan ini cuy Yang kemarin tuh bener-bener perampang gitu guys Ini rampetan ini cuy Yang Orion kemarin guys ya Harganya sama di kisaran 1 jutaan terus Nah waktu itu gue jual guys ya Gue jual kompresor itu karena gue rasa enak cuy Buat kerja Gak rekomendasi sama sekali Dia kayak Kalau udah panas itu mati cuy ya Tapi kalau ini besok kita uji cobanya guys Kali ini gue langsung aja Unboxing dan Kita coba ntar mainan baru gue guys ya Kita coba taruh di sebelah sini dulu Untuk semuanya Ini ada roda ya Jadi udah dapet rodanya cuy Rodanya gede-gede guys Ini ada roda terus ada Peredam bagian depan ini cuy ya Dikasih karat seperti ini guys Rodanya dua cuy Kita taruh semua lagi guys Nah ini untuk bubble wrapnya Di sebelah sini kita coba angkat Wih dih Kira-kira cuy Ini baru sebelah sini guys Satu ya Sebelah sini kalau gak salah ada lagi deh Nah ini satu lagi guys Kanan-kiri guys ya Terus depan belakang kita coba Nah ini bagian belakangnya cuy Terus ada lagi Sebagian depannya cuy Wih dih Ngeri banget guys Mantep banget guys Sellernya nih guys Recommended banget ini Buat kalian yang mau beli Kompresor oilis Dengan harga 1 jutaan Kesini aja nih guys Kalau gak salah gue beli di Kelaten Jawa Timur Terus kalau gak salah juga Nama tokonya adalah Gudang COD Kalau gak salah gitu guys Coba aja di cek di Shopee guys Karena ini gue beli di Shopee cuy Oke kali ini kita coba langsung Angkat untuk air kompresionya cuy Ya udah mainan baru Mainan baru kedateng juga guys Ya mantep kali cuy Kita balik dulu Nah seperti ini cuy Ini ada ya Lambangnya dari Molar Ini untuk desainnya ya Minimalis banget guys Jadi gak terlalu banyak corak-corak gitu ya Cuman ditulis bintang doang Bawahnya lagi ada cuy Bawahnya lagi ada bubble wrapnya Bawahnya cuy Nah ini sudah sampai kosong guys Sudah sampai kosong Gak ada apa-apa lagi cuy Oke Kita selalu sebelah sana guys ya Oke Ini adalah mainan baru aku guys ya Ini mainan yang gue beli ya Jadi ini gue beli mainan Buat kerja cuy ya Jadi gue beli sesuatu itu Yang bisa untuk menghasilkan lagi gitu Misalnya kita kalau beli kompresion seperti ini Kita bisa nge-repan Kita bisa nge-repan Kita bisa nge-repan Kita bisa apa Itu bisa dapet uang lagi guys ya Oke Ini untuk Masnya sendiri Atau gulungannya Ini yang oilas tanpa oli Dia digubetin juga Pake bubble wrap guys Ini bener-bener Recommended banget ini cuy Ini kemarin gue coba Untuk teliti dulu Sebelum membeli Di ulasannya guys Bener-bener Full bintang 5 Sama sekali Gak ada yang Keroak bintangnya Full bintang 5 Ini guys Makanya gue langsung Cek kotak aja cuy ya Mantep banget Ini sangat recommended Banget cuy Kagak ada Kecacatan sedikit pun Kagak ada ini guys Waktu yang dulu gue beli itu Bener-bener sangat Cacat cuy Bagian blok Bagian blok Yang dulu gue beli patah Dan gue lem Pake lem Dexon Alhamdulillah Bisa Kembali ya Bisa dipakai gitu guys ya Oke cuy Seperti cuy OLS Jadi tanpa oli nih cuy ya Tanpa oli guys ya Jadi ya Seperti ini cuy Untuk mesinnya guys ya Tipas Kanan kiri Gulungan di bagian tengah Piston double 2 cuy Kanan kiri double Ini pistonnya cuy Kita coba Keluarkan dulu nih Itu kabel-kabelnya guys Soalnya digubet-gubet Di sebelah sini cuy Ini sudah otomatis juga Pokoknya Kalau kerja pake yang kayak gini Ini enak ini guys Untuk suaranya juga Sangat hening ya Jadi bisa dipakai Siang hari Malam hari Di tempat yang sunyi Sekalipun ini Auto enak banget cuy Gak ngeganggu soalnya Kalau yang kemarin Kalian bisa Bisa denger sendiri guys Waktu gue Bicar aja Langsung ketilem Sama suara kompresor Yang dari Orion kemarin cuy Ini harganya sama Orion Gak terlalu beda jauh guys Cuman ya Enak juga Ini tabungnya lebih gede cuy Ini kalau gak salah 25 literan Waktu yang kemarin gue Paket itu 10 liter doang cuy Jadi Satu kali semprot Epox aja Sudah habis cuy Media Media kecil aja itu ya Satu semprotan Sudah habis cuy Tapi kalau ini bisa Dua kali lipatnya lagi guys Oke ini untuk kabel cuy Nah ini masih di Gubet-gubet din cuy ya Kita langsung aja Mau nyobain apa gimana ya Langsung aja guys ya Kita taruh sebelah sini cuy Soalnya ini gue udah Nyiapin juga Untuk kabelnya guys Nah ini yang Oilis pokoknya ini Tanpa oli cuy Jadi Untuk perawatannya Tanpa perawatan Sebenernya guys ya Cuman Ya kita harus Ngebersihin Kipasnya doang ini guys Soalnya kagak pakai oli Jadi udah gak ngecekin oli Tiap minggu Tiap bulan itu Udah gak ngecek oli guys Kita coba langsung aja Bismillahirrahim Adem Adem banget guys Nyes Kayak naring AC cuy ya Ini yang gue tunggu-tunggu nih guys ya Tanpa oli cuy Tanpa perawatan yang rumit-rumit Ini guys ya Jadi gak ngecek oli Semasa kali ini kagak cuy Cuman yang kita harus Sering-sering Ngebersihin Kipasnya doang ini guys ya Biar Untuk udara panasnya itu Biar lebih maksimal Keluarnya guys ya Seperti ini cuy ya Angles banget guys Ini kalo mic agak sedikit jauh Dia udah gagal kedengeran cuy Nah ya Alus banget ini cuy Ini mah untuk kerja Mungkin enak banget nih Kalo kayak gini cuy ya Kita coba tungguin sampe full Karena ini Di 1380 RPM nya ya Jadi agak sedikit pelan Terus untuk powernya 3.4 cuy ya Seperti ini cuy Ini dari Molar cuy ya Mantep kali guys Ini kalo gak salah Penuhnya ini Kisarannya 2 menitan ini guys Kalo yang kemarin 1 menit aja itu udah full guys Karena di RPM nya 2.800 Kalo ini 1.300 guys Jadi di bawahnya gitu guys Enak banget cuy Ini untuk otomatisnya Nanti kita coba tunggu Apakah berfungsi semua Dengan normal gitu ya Adem cuy Enak banget ini Buat kerja guys ya Ngeripain-nggeripain Ini gak ngegagung Orang yang nungguin guys Waktu kemarin cuy Berisik banget sumpah Apakah juga jual Belilah yang Oilers kayak gini guys Tanpa oli cuy Mantep kali cuy Suaranya adem banget Adem cuy Adem banget cuy Kita coba tungguin Sampai otomatisnya Berjalan gitu ya Ntar kalo otomatisnya Berjalan kan otomatis Diamat sendiri cuy Untuk mesinnya cuy ya Kita tungguin Kisarnya 2 menitan Nah ini kalo Sedikit lagi Sampai merah Ini otomatisnya bisa Hidup ini guys Atau matis diri Maksudnya gitu guys Kita coba guys Cek dulu guys Bentar lagi Kalo gak salah ini Cik Ya seternya 2 menit cuy Kita tungguin aja ya Adem banget sumpah ini Yang gue idam-idam Ini dari dulu nih Waktu gue dulu Beli yang pertama tuh Kagak tau tuh Kagak tau yang Kommer setu Kagak doanya Gue kagak tau guys Kemarin gue waktu Kautong Project Di belanya gitu Yang oilers Katanya yang Tanpa oli Nah gue penasaran Untuk gue cari-cari Nah Akhirnya ketemu guys Yang seperti ini cuy Aduh Mantap kali cuy Udah pernah belum guys Digit lagi ya Digit lagi cuy Kita coba ya Tungguin Nah alhamdulillah ya Mentok ya Mentok di Nyentuh merah lah ya Nyentuh di garis merah Dia langsung otomatis Berhenti guys Terus ini kita coba Pasang dulu nih Masih ada yang belum dipasang guys Ini untuk filternya Terus dan ini untuk Rodanya guys Kita coba Pasang untuk filternya dulu ya Jadi ini filternya Ini cuma satu ya Di sebelah sini nih Ada lubangnya cuy Di sebelah sini ada lubang Kita coba Pasang dulu guys Seperti ini guys Nah Berarti doang ini guys Ini untuk Haspowernya Tiga seperempat Ini guys ya Bukan satu HP guys Yang satu Sampai Lebih itu juga ada guys Untuk haspowernya guys Terus untuk harganya sendiri Ya lebih mahal cuy Karena haspowernya Lebih besar Dan juga untuk Wattnya itu Lebih besar juga guys Ini ya kisarannya Di 550 sampai 700an Watt Ini kalau gak salah guys Ini udah penuh cuy Kita jabut Oke sudah lupa Terus kita coba cek Untuk keluaran Kita coba langsung Mentokin Coba ya Biar dia sampai Kosong guys Nah ya Biar dia sampai Kosong lagi guys 25 liter Ya oke lah Ini bisa buat Ngecet motor-motor Gitu guys Ini enak banget Di 25 liter Daripada yang 10 liter Kemarin tuh Sebenarnya Sampai Overhead gitu guys Sampai panas banget Mesinnya Lalu Listrik rumah tuh Sampai anjolok-anjolok Mulu Padahal kekuatannya 1300 Masa untuk nyalain 550 saja Sampai Itu guys Anjolok-anjolok Mulu gitu guys Kita sekarang coba Untuk pasang yang Ini cuy Dordernya cuy Kita coba terusin Lagi cuy Oke Untuk filternya Sudah terpasang Jadi cumanya Seperti ini doang Untuk filternya Satu Ya Soalnya ini yang Piston dari sini Langsung menuju ke sana Langsung masuk ke ruangan ini Ruang tabungnya cuy Terus ini ada Perram Bagian depan Ini kalau gak asal lah cuy Terus ini ada ring-ringnya Sudah ada cuy Kita coba Rubuin ya Ini kita pake ini deh Soalnya ini juga udah empuk banget cuy Nah ini Kita ngerubuin kompresur guys Kita mau pasang Itunya ya Perdam sama rodanya guys Ini bisa buat kasuran nih cuy Soalnya Mantep banget ini guys Kita coba Enteng guys Ini sama yang kemarin Untuk beratnya Palan gue rasa Masih berat yang Kemarin cuy Gak tau kenapa ya Soalnya ini untuk Masihnya ini Enak guys Gak gak pake wali guys Nah kita rubuin dulu Ini harus jangan sampai Jangan sampai Hed ini kesentuh ya Kita ganjel lagi cuy Bagi depan Ganjel lagi Sebelaknya sini cuy Ganjel lagi cuy Ganjel lagi cuy Ada lagi nih gak nih Masih ada satu cuy Wah besok-besok nabai guys Oke Mantep Merconis apa Buat itu Mercon guys Oke cuy Kita coba Pasang cuy Nah ini dia Bagian perdam yang depan Harus dipasang ya guys Ini mau dipasang Wih Iya Gak ada kompresor Ini ada ring Yang ini bisa dipasang Atau gak Itu juga bisa guys Tapi ini Langsung aja Pasangin ke sini Terus untuk ringnya Dikasih di bagian atas Soalnya ini gede cuy Lubangnya gede cuy Sama ini mas lobok Nah lobok cuy Kita harus seperti ini Terus dikasih more Dari dalam guys Nah Nah Sudah kayak gini Untuk bagian perdam depan Cuman kayak gini doang guys Kita lanjut Pasang yang rodanya cuy Rodanya nih Biar bisa digerit-gerit Guys Kita pasang rodanya cuy Rodanya juga lumayan gede cuy Sudah Komplit lah Ini tinggal pakai guys Tinggal nge-supin selangnya aja Sudah bisa dipakai kerja Ini basuk guys Ihh Angles ya cuy Angles cuy Nah ini misalnya motor Kalau dipakaiin ban-ban kayak gini Sudah anti-bocor ini guys Gak ketau nih buatnya nih Karet guys Pairing mainnya basuk deh Gak motornya itu Gak sampai bocor gitu guys Ini jadi kayak modelnya Downnya ini sama seperti tadi Ada ring yang kayak pair gitu guys Oke seperti itu Ini kasih double juga bisa Ini untuk pair nih guys Ring pair Ini kita kasih double aja deh Oke cuy Ini untuk buatnya Kalau ngasih lah ya Ukurannya 14 Yang 11 Cuy Aduh iya Mantan anggil guys Sore bagian jeroran Tahanannya cuy Oke lah Udah Terpasang lah cuy Nah bisa muter-muter dia guys Mantap kali cuy ya Yang satunya lagi cuy Waduh yang satunya lagi Miring kesini guys Yang satunya lagi Miring kesini cuy Oke Kepada disini juga bisa lah Iringin aja kayak gini juga bisa guys Kita coba deh Keluarin dulu yang ini cuy Ini ada double soalnya ringnya guys Ngabur susi gitu Oh my guys Kepaskan dulu cuy Aduh aduh iya Abot guys Orangnya sini juga Sebelah sana Kita paskan dulu Ini kalau gak salah bisa dibuka Nah ini dibuka Suwe anjir Lepaskan dulu guys Oke guys Kita coba Dorong-dorong Apakah ini masih miring-miring Oh lah rodanya ucul guys Ngembok rodanya ucul guys Jadi pas-pasin dulu cuy Kita coba angkat Lalu didorong-dorong guys Wih ya guys Bisa jalan cuy Singkir-singkir dulu ya Oke Kita coba gerit-gerit cuy Wih ya guys Semakin enak cuy Ini kita kerjanya bisa jalan-jalan cuy Pake ini cuy Pake molar profesional nih guys Mantap kali cuy Untuk mainan baru Yang sudah di unboxing Seperti ini guys Gimana nih guys Menurut kalian nih Mainan yang baru aja Dibeli ini guys Ini buat kerja lagi Soalnya cuy ya Mantap Juga ini dari molar Yang harganya cuma 1 jutaan Udah dapat yang oil-less gitu guys Yang merek-merek lain juga banyak Yang harganya lebih tinggi Itu juga banyak gitu guys Jadi kalau kalian mau ngambil Tinggal cek aja Tokopedia atau Shopee Itu banyak banget ya guys ya Oke Mungkin di konten kalian Ceput sampai disini dulu Ini mainan yang baru gue beli Dan ini Untuk konten kedepannya Buat kerja gue lagi guys Oke sekian dulu guys Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh